MENGEJUTKAN MENGEJUTKAN Ibu hamil membutuhkan berbagai vitamin, salah satunya asam folat. Namun, Anis mengatakan bahwa asam folat berasal dari tanaman, bukan di bengkel. Jadi, kesehatan calon ibu sudah harus dipikirkan. Dan calon ibu itu membutuhkan satu, adalah zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Dari daging, dari makanan yang kemudian, yang kedua adalah iodium. Yang ketiga, asam folat. Asam folat itu didapat dari tanaman, bukan di bengkel. Tidak ada, kata Anis, di Banjarmasin, Kalimantan, yang disiarkan secara daring selasa 5 Desember. Selain itu, dia juga menyinggung soal program menangani stunting saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Program itu bernama Bagimu. Bagimu merupakan akronim dari bahagiakan. Beri gizi dan stimulasi. Program ini melibatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK, dan dasar Wisma. Jadi, stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi dari situ, baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan, ujar Anis. Sebelumnya, Gibran salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Hal itu dia sampaikan saat berbicara soal mengwujudkan Indonesia Emas 2024. Caranya dengan menghapuskan stunting. Lalu, ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat, yudiumnya, terpenuhi enggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, hasilnya terpenuhi enggak? Berat badannya tingginya, badannya oke enggak? Kata Gibran, di acara diskusi ekonomi kreatif Jakarta, Minggu 3 Desember. Untuk diketahui, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya. Zat ini yang sering dipakai dalam pembentukan aki, pupuk, pulk, dan kertas. Di lain sisi, Gibran minta maaf karena salah sebut. Talon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta maaf karena salah menyebut. Asam sulfat dibutuhkan untuk ibu hamil, mencegah stunting. Padahal, seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Putra presiden Jokowi itu pun mengkoreksi pernyataannya dan meminta maaf. Apa sih kemarin saya menyebutnya? Oke oke, ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Kata Gibran, kepada wartawan di Gelora Bung Karno, Arena Jakarta, Senin 4 Desember. Yang benar, asam folat. Sorry, sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Sambung Gibran. Wali kota Solo itu pun tidak ambil pusing soal anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut soal asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Ya monggo, biar warga yang menilai ya, ujar Gibran. Pemberian susu UHT selain itu. Gibran angkat bicara soal pemberian susu UHT yang mendapat kritikan. Dia menjelaskan bahwa bantuan susu UHT hanya untuk anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas. Itu untuk yang kedua tahun ke atas. Kemarin kan, udah saya sampaikan. Tetap fokus ke ASI. Empasi juga. Ya, itu kalau dua tahun ke bawah, kan otomatis kan ASI. Jelas Gibran. Dalam kampanye-nya Prabowo dan Gibran, gencar memberikan susu gratis saat menyapa warga. Pasangan capres-capres nomor urut 2 itu kerap mensosialisasikan pencegahan stunting. Teranyar, Gibran membagi-bagikan susu kepada anak-anak dan ibu-ibu di Kelurahan Poris, Gaga, Tangerang, Banten, Senin 4 Desember. Dia didampingi sang istri Selfie Ananda. Ini nanti dibagikan susu, yang boleh minum di atas 2 tahun. Jangan lupa, anak-anak dibawa ke posyandu ya, bu. Kita nggak pengen anak-anak kurang gizi, stunting. Semoga ibu-ibu di Poris, Gaga, juga sehat ya, bu. Kita ingin anak-anak sehat semua, menuju Indonesia Emas 2045. Kata Selfie, saat membagikan susu di Kelurahan Poris, Gaga, Tangerang, Banten, Senin 4 Desember.